Intro Minggu 9 Januari, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresmikan Borobudur Edu Park di Desa Pabelan, Kabupaten Magelang. Tempat wisata edukasi ini menyajikan beragam prasasti peninggalan sejarah dan bernak-pernik Candi Borobudur. Borobudur Edu Park juga menyajikan cerita seni tinggi dari seorang seniman bernama Nyoman Mustafa, khususnya seni pahat. Nah di Borobudur Edu Park itu sebenarnya menyajikan sebuah cerita dari seorang yang ekspert, Pak Nyoman, dan kemudian bercerita di balik karya-karya itu dari satu sisi saja. Seninnya bagaimana memahat, memilih batu, membentuk dan sebagainya itu orang akan bisa belajar di sini, ada experience di sini. Destinasi ini memberikan pengalaman yang menarik bagi wisatawan. Dan itulah yang membuat sebenarnya misteri yang ada di Candi Borobudur itu bisa dieksplore, dipelajari, diteliti, sampai kemudian orang bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran yang ada di sana. Edu Park ini bisa dijadikan sebagai satu learning process ya. Orang belajar dan kemudian bisa memahami dan mengerti. Terima kasih.